BABY BUS Ayo kita pergi ke taman hiburan hari ini. Ikuti dan jangan jauh-jauh dariku semuanya. Dan jangan berkeliaran sendiri. Para penumpang, harap pastikan Anda duduk dengan benar dan mengencangkan sabuk pengaman. Saat berada di bus, aku duduk sendiri dengan benar dan mengencangkan sabuk pengaman. Jangan melakukan tindakan yang berbahaya saat berada di dalam mobil. Perilaku siapa yang salah di sini? Jangan membuang sampah dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Meludah melalui jendela itu salah. Jangan mengeluarkan tanganmu dari jendela saat kamu berada di dalam mobil. Jangan mengeluarkan tanganmu dari jendela saat kamu berada di dalam mobil. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela Jangan mengeluarkan kepala dan tangan dari jendela saat berada di bus Aku tidak bisa lagi menemukan ayah Lebih baik aku kembali ke tempat aku sebelumnya dan menunggunya di sana Hai nak, aku punya permen untukmu Ikuti aku dan kita akan pergi ke suatu tempat bermain yang menyenangkan Aku tidak boleh mengikutimu karena aku tidak mengenalmu Rudolf bertemu dengan penjahat Berteriaklah meminta bantuan bersama Rudolf Tolong aku, ada penjahat di sana Hai nak, jangan khawatir, aku di sini denganmu Berhenti di sana Penjahat itu bersembunyi di belakang gedung Cepat, tangkap dia Oh oh, penjahat itu kabur lagi Getuk penjahat untuk menangkapnya Oh oh, penjahat itu kabur lagi Getuk penjahat untuk menangkapnya Teruskan, kamu akan segera menangkapnya Oh oh, penjahat itu kabur lagi Hai nak, apakah kamu tersesat? Apakah kamu tahu nomor telepon ayah atau bundamu? Nomor telepon ayahku adalah 612-543 Hebat, ayo kita telepon ayahmu 612-543 Tiga Ayah, aku di pintu masuk taman hiburan Tolong kemari dan jemput aku Duduk Ayah, aku tidak akan berkeliaran sendiri lagi Jika aku hilang, aku harus mencari polisi untuk meminta bantuan Anak-anak, kemari dan ketuk Mari kita belajar beberapa pengetahuan keselamatan bersama Anak-anak, taman anda diseberang Gunakan zebra cross saat menyeberang jalan Ingatlah, untuk menyeberang hanya saat lampu hijau menyala Lampu hijau menyala sekarang Bantulah mereka menyeberang jalan Gunakan zebra cross untuk menyeberang jalan Atau menyeberang hanya saat lampu hijau menyala Anak-anak, jangan berlarian di dalam taman Mereka telah tersesat Bisakah kamu membantuku untuk menemukan mereka? Momo sangatlah berbahaya berkeliaran sendiri Aku mengerti Kiki, jangan berlarian di dalam taman Oke, aku tidak akan berkeliaran sendiri lagi Miu-miu, kamu harus selalu bersama gurumu saat berada di tempat umum Aku mengerti Tetaplah bersama orang dewasa saat berada di tempat umum Nona Mei Mei, kami ingin bermain di berosotan Oke, kamu harus memastikan bahwa kamu aman saat bermain Jangan kejar-kejaran Aku mengerti Kamu harus membentuk barisan terlebih dulu Bisakah kamu membantuku? Pastikan bahwa kamu aman saat bermain Perilaku siapa yang salah di sini? Saat berada di atas ayunan Pastikan untuk hidup dengan benar Dan berpegangan dengan erat Memanjat perosotan sangatlah berbahaya Nikmati waktu bermainmu dengan teman-teman Jangan berkelahi Saat di halaman, aku mengikuti aturan Dan memastikan aman saat bermain Sama-sama terjatuh ke dalam air Sama-sama terjatuh ke dalam air Sama-sama terjatuh ke dalam air Anak-anak, jangan bermain atau saling dorong tepat di samping air Oke, kami akan mengingatnya Air di kolam atau kolam renang bisa jadi sangat dalam Jangan bermain atau berlari tepat di dekatnya Anak-anak, kemari dan ketuk Mari kita belajar beberapa pengetahuan keselamatan bersama Aku sedang menuju ke mal dengan ayah Anak-anak, jangan duduk di depan saat di dalam mobil Bisakah kamu membantu Kiki mencari posisi yang benar? Anak-anak, di dalam mobil harus duduk di kursi pengaman anak Kencangkan sabuk pengamanmu saat berada di kursi pengaman Itu keren, terima kasih Saat aku naik mobil, aku duduk di kursi pengaman anak Tetaplah tenang saat berada di elevator Perilaku siapa yang salah di sini? Jangan melompat-lompat di elevator Jangan memaksa membuka pintu elevator Bersandar di pintu elevator adalah tindakan berbahaya Jangan memainkan tombol elevator Bersandar di pintu elevator Bersandar di pintu elevator adalah tindakan berbahaya Jangan melompat-lompat atau bermain di elevator Cepat, cari tanda keluar darurat Kamu benar Ini adalah tanda keluar darurat Ayo, kita pergi sekarang Saat di moh, aku mengikuti tanda keluar darurat saat terjadi kondisi darurat Anak-anak, kemari dan ketuk Mari kita belajar beberapa pengetahuan keselamatan bersama Sampai jumpa di video selanjutnya